Intro Tiga Satu Dua Shalom Oras Merdeka Kami sangat berterima kasih sekali Karena sudah Bahkan sudah lebih dari usia Negara kita HKPP ini memberikan Sumbang sinya untuk Para saudara-saudara kita Yang disabilitas Saya terima kasih sekali Saya berharap Kita bisa teruskan terutama Untuk generasi muda Kita bisa meneruskan Terus bahwa Kita memang Dilahirkan Berbeda-beda Dan kita Dilahirkan Memang Mungkin Seseorang Diberikan kesempatan Tidak bisa melihat Seseorang Diberikan kesempatan Tidak bisa mendengar Namun sebetulnya Kalau kita percaya Bahwa Tuhan itu adil Maka sebetulnya Dio-dio itu Yang katanya kita Yang sempurna Sebetulnya juga Mempunyai kelebihan Jadi mereka Tidak hanya Mempunyai kekurangan Tapi mereka juga Mempunyai kelebihan Berharap juga Bapak Para bapak bendita Ibu bendita Saya ingin Meminta tolong Seringkali Anak-anak kita Yang disabilitas Masih sering Mereka dibully Diolok-olokin Sama teman-temannya Dimulai sejak dini Kita harus bisa Mengajarkan Kepada anak-anak kita Bahwa memang Tuhan menciptakan Beraneka ragam Makhluknya Dengan harapan Bahwa Kita semua tahu Bahwa tidak ada yang Sempurna Di buka Bumi ini Karena itu Kita sangat penting Saya sekarang Lagi coba Kampanye Kampen Untuk Bagaimana Di sekolah-sekolah Tidak ada lagi Perbedaan Terutama Untuk Anak-anak Disabilitas kita Coba Karena Karena Bapak-Ibu Sekalian Sangat sulit Apalagi Kalau Tapanuli Utara Saya kemarin Jualan Jualan Sudah Sampai Dua jam Baru terkena Perbatasan Saya ngomong Ini Gede sekali Saya sampaikan Nah Kalau sekolahnya Untuk Disabilitasnya Satu Kemudian Ada di tengah Kota Betapa Kasihannya Anak-anak Kita Yang ada Di pinggir-pinggir Yang mereka Harus Untuk sekolah Saja Jauh Sekali Karena Saya juga Sedih Kemarin Mendengar Ada Anak Saya Yang Selama Ini Bahkan Pernah Saya kirim Dia ke Liverpool Itu Ternyata Dia tidak Bisa Sekolah Di sekolah Negeri Karena Dia Punan Netra Sedih Sekali Saya Jadi Karena Itu Kenapa Saya ingin Kita Anak-anak kita Harus Diajarkan Bahwa Memang Kita Berbeda-beda Itu Harus Diajarkan Sejak Dini Karena Itu Saya Mengucapkan Terima Kasih Sekali Kepada HKBB Saya Tidak Mengira Bahwa Ada Ada Semacam Departemen Khusus Di HKBB Ini Yang Menangani Disabilitas Saya Terima Kasih Sekali Baik Sebagai Menteri Sosial Mampu Dari Pemerintah Republik Indonesia Saya Terima Kasih Sekali Saya Berharap Ini Bisa Terus Dilanjutkan Supaya Anak-anak Kita Yang Memang Membutuhkan Bantuan Kita Untuk Aksesibilitas Kita Bisa Lakukan Penyebarannya Di Seluruh Pelosok Dengan Seluruh Elemen Dan Seluruh Sektor Bisa Menghormati Dan Memberikan Ruang Yang Sama Untuk Anak-anak Kita Yang Disabilitas Selamat Matur Luan Saya Diundang Matur Luan Itu Mau Lihat Mau Lihat Atas Nama Pemerintah Indonesia Saya Mengucapkan Terima kasih Sekali Jarang Secara Lembaga Secara Intens Dan Konsisten Memberikan Bantuan Untuk Disabilitas Saya Matur Luan Sekali Mau Lihat Dia Punter Sekali Sampai Tadi Saya Belajar Punter Sekali Lebih Profesional Dari Yang Pernah Saya Lihat Saya Kira Itu Terima Kasih Nanti Kalau Kamu Mau Kamu Bisa Jadi Saya Sekarang Kalau Bicara Di Di Media Saya Selalu Didampingi Dengan Pernah Jumlah Bahasa Ini Nanti Kamu Maksa Ikut Saya Saya Kira Demikian Terima Kasih Mohon Maaf Saya Penampilannya Begini Soalnya Kalau Pakai Sepatu Jalan Saya Lambat Saya Saya Gak Sabar Dengan Diri Saya Sendiri Kalau Jalan Saya Lambat Jadi Daripada Stres Saya Pakai Sepatu Kat Mohon Maaf Bapak Ibu Sekalian Saya Kira Begitu Terima Kasih Dan J soprang Voor Jmetal J喜 J�� Jcare J Terima kasih.